Kita kembali di Wartarue Malam, Saudara. Satu anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kuburaya menerima penghargaan karena menyelamatkan banyak pengguna jalan di jembatan Kapuas II. Ia menggunakan sepeda motornya untuk mengganjal bos yang mogok di tanjakan jembatan Sabtu pagi 30 Desember 2023 lalu. Polres Kuburaya memberikan penghargaan kepada Bripka Novandro, anggota Satuan Lalu Lintas Polres Kuburaya, atas keputusan dan aksinya menyelamatkan banyak pengguna jalan di jembatan Kapuas II selasa siang 2 Januari 2024. Bripka Novandro merelakan sepeda motor pribadinya untuk mengganjal ban bus yang mogok di tanjakan jembatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan beruntun pada Sabtu pagi 30 Desember 2023 lalu. Kapolres Kuburaya, Ajun Komisaris Besar Polisi Arief Hidayat mengatakan, saat itu jalan menuju jembatan padat merayap dan kebetulan terdapat anggota yang mengatur arus lalu lintas. Aksi inisiatif Bripka Novandro itu spontan dilakukan karena bus mogok dan berjalan mundur sehingga dapat memicu kecelakaan. Di tanggal 2 Januari, pada saat kita melaksanakan apel jam pimpinan, kita juga rangkaikan dengan pemberian-penghargaan kepada personel Polskuburaya, Bripka Novandro, atas apa yang sudah dilakukan oleh ambus angkutan ini, personel satu lalu lintas Polskuburaya, di tanggal 30 Desember kemarin yaitu melakukan tindakan diskresi dengan mengganjal motor yang bersangkutan ketika ada salah satu kendaraan di jembatan Kapuas II ini ada trombol sehingga membahayakan keselamatan warga pengguna jalan yang di belakangnya. Pada sekitar jam 6.45, jadi mobil itu kecepatannya, kejadiannya sangat cepat, untuk saya itu refleks, jadi pada saat bis itu mundur, saya langsung mengambil motor saya dan mendahului bis sembari mengevakuasi orang-orang yang ada di belakangnya, lalu saya mengganjal motor saya tersebut di belakang bus. Kapolres Kuburaya mengatakan jika inisiatif mengganjal ban bus dengan sepeda motor tidak dilakukan oleh Bripka Novandro, maka dipastikan akan terjadi kecelakaan lalu lintas karena banyak pengendara di belakang bus dan terdapat truk Pertamina yang membawa bahan bakar minyak. Dari Kabupaten Kuburaya, Dika Peberiawan, Ruai TV mewartakan.